Salah berlumpur milik warga sepanjang 200 meter ini dipilih sebagai arena untuk mengadu kecepatan gerbau, kesayangan mereka untuk tiba di garis finis. Sorak-sorak kepenonton pun pecah saat melihat gerbau dipacu sekencang mungkin di arena berlumpur tersebut. Seperti kerapasa pidi Madura, sepasa gerbau ini selanjutnya dipacu secepat mungkin oleh pemiliknya agar memenangkan ajang bergensi antar petani ini. Para pejoki memukul gerbau dengan sebatang kayu agar gerbau berlari gencang. Meski terkenal sebagai hewan pemalas, namun saat di arena palap ini, gerbau-gerbau tersebut ternyata dapat berlari dengan gencang. Untuk bisa tampil prima, para peserta biasanya melatihnya dan memberikan aneka jamur tradisional sebelum bertanding. Itu harus setahun 2 bulan. Itu diharuskan kalau melatih, yaitu sebulan sebelum bertanding. Persiapannya apa? Persiapannya iya jamur. Dikasih jamur? Iya. Jamur apa? Jamur telur. Kerapan kerbau merupakan tradisi tahunan yang biasa dilakukan petani di Lumajang. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur atas panen raya dan untuk menyambut musim tanam kembali. Tujuannya untuk membuat tali silaturahmi yang terpetani, terus ya sekalian buat biar tanah ini biar supur gitu. Biar gembur gitu ya? Iya, gembur gitu. Setiap apa, Pak? Ya setiap musim, kalau musim nanti daerahnya itu ada yang ditaruh di Banyu Putilor, ada yang di sini, terus ada yang di Lok Selogondang, terus ada juga di Pondok Jaya, Pak. Kali ini ada 37 pasang kerbau yang mengikuti acara tahunan ini. Bagi yang menang, peserta berhak mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan kambing dari panitia. Meski hadiahnya tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan lomba, namun para petani ini mengaku senang karena bisa bersuatu rahmi dengan petani pemilik kerbau.